Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Jenderal Medan. Kali ini kita akan melaporkan kegiatan rajia lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas di Jalan Lintas Medan Banda Aceh di Desa Palu Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Oke, biar jangan apakali kita langsung apakan apa yang akan kita apakan. Kita sedang menyaksikan bagaimana polisi lalu lintas di Jalan ini melakukan rajia terhadap kenderaan bermotor. Kita baru saja di stop di sini. Ini kenderaan kita sedang kita parkirkan. Sedangkan di seberang kita lihat kenderaan truk berbadan besar sedang di stop oleh petugas lalu lintas yang melakukan rajia. Anehnya setiap pengendara yang dirajia diarahkan ke gedung ini ini gedung kecil ini ini gedung ini ada salah satu kamar ini isinya hanya satu kamar kecil tapi semua supir yang di apa diarahkan ke sini ada yang sudah keluar dari situ kita lihat ini polisi sedang membawa supir yang baru saja dirajia kenderaannya dan ini sang supir juga mengikuti arahan dari oknum polisi untuk menuju salah satu kamar yang ada di ruangan tersebut. Kita tidak tahu apakah rajia seperti ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kenderaan Kenderaan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebab Pemeriksaan yang mereka lakukan dalam reja ini sepertinya dilakukan secara tertutup dalam ruangan yang tertutup ya itu urusan mereka lah ya tapi kita lihat setiap supir yang kena rajia digiring ke ruangan tertutup ini dan selalu dikunci tapi tindakan kita mengawasi mereka sepertinya diperhatikan oleh petugas polantas lain yang bertugas disini mereka sepertinya tahu di kita amati apalagi ini sedang kita rekam mereka saksikan sehingga kegiatan mereka terhenti dengan begitu saja kita lihat orang yang keluar dari kamar atau bangunan kecil yang diseberang jalan ini selalu membawa kertas tilang mereka sepertinya diarahkan untuk masuk ke kamar tertutup tersebut lalu mereka diberikan surat tilang sedangkan sejumlah supir angkutan dan supir truk besar tadi yang beberapa orang kita wancarai mengaku tidak ditilang karena memberikan apa yang diminta oleh oknum tersebut tapi itu tidak bisa kita pastikan karena ruangan ini tertutup dan hanya yang boleh masuk adalah supir yang diarahkan gedung tersebut semula kita menduga bahwa gedung ini ruangan ini digunakan oleh pelantas untuk sidang kilat seperti yang dilakukan oleh pelantas di DKI Jakarta yang di Jakarta itu di dalam satu ruangan setiap ada rajia ada hakim dan jaksa yang bisa langsung mempunis berapa denda yang harus dilakukan atau dibayar oleh pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas tapi sepertinya disini tidak demikian mereka langsung disuruh masuk ke dalam kamar di bangunan ini kemudian pintunya ditutup lalu ada yang 15 menit kemudian keluar tanpa membawa surat tilang ada juga yang keluar dengan kesal dengan menjinjing kertas atau memekan kertas kertas tilang atau surat tindakan langsung entah karena kita disini melakukan perekaman terhadap kegiatan mereka pada siang ini dengan sendirinya kegiatan rajia ini sepertinya dihentikan untuk sementara entah kenapa dan mereka bertanya kita dari mana demikian laporan sekilas laporan pandangan mata rajia polantas di jalur lintas medan bandara Aceh khususnya di desa palumanis kecamatan gebang kabupaten langkat provinsi sumatera utara terima kasih dan sampai jumpa selamat Terima kasih.